Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian masih mengikuti channel saya saya ini ada di rumah keluarga jadi kita di rumah sekarang ini hari libur ada sedikit hajatan ya teman-teman sekalian ini kita sudah siapkan kue-kue besar ini ya dan ini ada temannya kerupuk untuk makanan-makanan berat tapi kita ini lagi nunggu teman-teman sekalian kerupuknya ini teman-teman kerupuk ini belum ada makanan berat-berat ini kita lagi tunggu ya jadi ini saya sudah siapkan duluan kue besar kemudian ini yang disebelahnya itu ada martabak teman-teman sekalian kita bikin sendiri di rumah ini baru diangkat ya masih panas dan yang satu satu baki lagi saya sementara iris itu dan ini martabaknya teman-teman sekalian martabaknya ini masih panas-panas juga ini kita rencana mau bikin makanan berat dan teman-teman minumnya ini kopi saja kita mau bikin kopi yang tidak terlalu manis jadi kita ini sudah biasakan untuk makan minum di sini kita makan buah dulu kemudian kita minum air panas setelah kita selesai makan atau minum air hangat ya jadi ini persediaan yang kami sedang menunggu teman dari apa kerupuk ini untuk datang ke rumah jadi hari ini kebetulan kita itu ada kegiatan hajatan di rumah kita lagi baca selamatan ya sudah selesai baca selamatan ini tinggal kita keluarga ada mau silaturahmi sedikit di rumah cuma kita lingkup rumah karena anak kami juga yang dari tempat kosnya itu datang di rumah ya di masa pandemi ini memang kita sampaikan untuk jangan kelamaan di tempat luar lebih baik kita ngumpul di rumah ya karena ini memang suasananya tidak memungkinkan untuk kita tahu siapa yang membawa penyakit atau apa virus tertentu kita tidak tahu jadi kita di rumah ini saya paling suka sekali ini kalau lagi ada acara itu bikin kue ini jadi dipakai di atasnya itu ini kue besar di atasnya itu kita taruh keju banyak ya ini kalau disini bilang dia cake atau brodel ini brodel juga teman-teman sekalian kita buat sendiri malamnya ya karena kita pingin hari ini ngumpul semua kita dan anak-anak sudah tidak lagi menambah makanan dari luar jadi kita sudah siapkan disini ini kita buat sendiri nanti ada makanan yang kita juga siapkan teman-teman sekalian makanan berat ini saya lagi tunggu jam berapa kira-kira dia mau bawa ke rumah jadi sambil menunggu itu saya masih nah ini teman-teman sekalian sudah diatur atur ya ini ada nasi putih kemudian di sebelahnya ini ada nasi goreng kemudian ada yang di kue ini saya mau pindahkan disini disederet ini kemudian ini teman-teman sekalian ini masih lagi dengan menu yang kemarin kita request jadi ini tapi ini nasi kuning saya ganti dengan nasi goreng saus sagila ini dia teman-teman sekalian atasnya ditabur telur kemudian ini tahu tempe geprek dan ini ikan cakalang pupus santan dan ini daun pupaya bunga pupaya santan nah ini teman-teman sekalian ini yang saya mau perlihatkan ini ada momen apa hari ulang tahun itu dikirim ke kami jadi kami cuma merayakan di rumah saja kita tidak ke restoran tidak kemana-mana kita sederhana saja sudah diawali dengan doa selamat tadi pagi jadi kita bikinnya disini saja tidak kemana-mana teman-teman sekalian jadi saya juga rencana anak-anak yang di rumah saja yang kita kumpul semua makan bersama kalau ada sisa-sisa baru kita ngantar ke panti asuhan untuk kue-kue ini tentu saja bisa diantar saya ditambah dengan mungkin makanan lain-lain yang sudah ada di dos-dose jadi ini teman-teman sekalian ini saya pesan selain kang cakalan fufu santang dan bongopoe santan itu saya juga pesan ayam geprek jadi ayam geprek itu kita pesan disana itu satu panstup itu teman-teman sekalian ini mohon maaf ini kameranya ini tidak fokus di satu tempat jadi ini saya baru siap buah-buah dan itu wafel dan ini ada kue yang tadi saya iris-iris tadi itu sudah atur disini biar dia terpisah dari makanan berat cuman di tempat makanan berat itu ada kiriman kue untuk kue ulang tahun itu ada dikirim disini ditaruh disini jadi saya mengambil video ini saya senang karena anak-anak sudah pada kumpul ini nanti kita sebentar akan mulai makan bersama disini anak-anak sudah saya ajak untuk segera bergabung disini tinggal saya pilih pilih mana untuk mereka itu sana yang ini teman dan ini teman yang tadi itu namanya windu jadi windu ini dia makanan semacam ikan tumbuk yang dipanasin terus-menerus sebenarnya kita pesan itu cuman gak dapat ubi putih jadi kita cari singkong putih untuk memakan dengan windu karena disini orang kebiasaan orang Jawa Gorontalo itu dia kalau masak windu itu dimasak terus ikan ini dimasak terus sampai enak banget ya dimakan dengan singkong putih rebus itu enak sekali cuman ini singkong putih kita gak dapat sampai tadi jadi tinggal ini makanan sederhana saja yang ditaruh di meja teman teman sekalian untuk anak anak dan kita ini sudah mulai mengambil ngambil masing-masing perporsinya untuk makan bersama disini karena kita mengharapkan sekali memang inisiasi untuk merayakan acara atau hajatan biarpun cuman secara sederhana kita berupaya di masa pandemi ini kita tidak melaksanakannya di luar apalagi di tengah keramaian ya karena memang mungkin masing-masing individu masing-masing pribadi punya apa rencana juga sendiri-sendiri ya itu tergantung juga kita masing-masing ya tetapi memang kalau ditanya ke saya saya pengennya kegiatan seperti ini memang tidak usah dilaksanakan di luar kita di lingkungan rumah saja dan lebih baik lebih baik paling baik itu kita lingkungan internal kita saja biar kita tidak terjangkit ataupun kita menjangkit menjangkitkan ke orang lain menularkan ke orang lain ini saya pesan ayam geprek teman-teman sekalian ini ayam enak banget ya memang pedas karena rempahnya itu cuma ricah bawang pakai minyak kelapa kampung tapi saya paling suka sekali menu ini saya request sendiri ya bukan direquest oleh siapa-siapa karena memang ini adalah hajatan kami jadi saya request sendiri ini menu ayam gepreknya dan memang masih panas teman-teman sekalian jadi kita mau makan ini yang tersedia ini semuanya itu baik dia makanan berat maupun ini yang tadi saya bilang semuanya masih serba panas ini ayam geprek juga masih panas kayaknya tidak bisa dimakan langsung dimakan ini jadi sambil ngumpul tunggu anak-anak yang sedang mandi silahkan mandi untuk kita ngumpul disini karena acaranya memang sudah dimulai dari tadi kita selamatan selesai subuh jadi kita ini tinggal memakan aja ya memakan berat disini jadi tidak ngumpul kemana-mana tidak mengundang orang-orang lain ini window teman-teman sekalian itu pasangannya singkong putih tidak dapat tapi kita mau makan aja dengan nasi goreng ini kue cake yang saya bilang ini saya siap dengan ini dan ini memang kiriman orang ke kita teman-teman sekalian ucapan selamat ya dari orang terima kasih ya atas ucapannya semoga doa yang sama untuk kita semua insyaallah ini bisa beroleh barokah dan kita berdoa bersama semoga masa pandemi ini segera berakhir kita juga berharap kita sama-sama terus mematuhi protokol kesehatan jangan lupa untuk terus menggunakan masker ataupun facial mask dan kita juga sering mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sendiri atau kita juga menjaga jarak dan menghindari kerumunan ini kita lingkungan kita sendiri anak-anak di rumah ini anak satu ini belum selesai ganti pakaian sudah memang betul-betul koboy ya teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya terima kasih sudah bersama-sama ini kita tampil apa adanya terima kasih sudah bersama-sama mengikuti channel saya jangan lupa like share dan subscribe yang belum subscribe dan kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk kita semua dan bangsa ini semoga kita semua terlepas dari bencana dan teman-teman juga di daerah lain yang sedang dalam musibah bencana kita doakan semoga selesai dengan kesulitan yang mereka hadapi dan kembali pulih normal dapat menyelesaikan semua masalah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati